Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mams, hai teman-teman semuanya Ketemu lagi di channelku Kori Mama Salza Apa kabar untuk teman-teman semuanya Semoga selalu diberikan kesehatan Dan lancar rezeki, amin Video kali ini lumayan panjang Durasinya ya teman-teman Jadi kegiatanku dari mulai bangun pagi Jam 4 seperti biasa Sampai kegiatan siang nanti ya teman-teman Karena kebetulan hari ini tuh yang dikerjain Banyak banget dan inilah Situasi rumahku Aku rekam dari area dapur dulu teman-teman Tadi dari rak, terus di meja Meja makan seperti tadi Meja makannya berantakan banget dan ini Kompor sama wastafelnya Kalau untuk kompornya lumayan agak bersih ya teman-teman Dan wastafelnya juga udah aku cuciin semalam Jadi nanti tinggal disimpenin aja ke lemari penyimpanan Nah ini di sudut sini nih teman-teman Jadi seperti biasa aku kumpulin plastik-plastik Bekas belanjaan gitu ya bisa buat sampah Dan ini dia teman-teman yang paling bikin sepet mata Bisa lihat sendiri Dua gunungan cucian bersih Jadi ini numpuk di ruang sholat Karena kemarin itu kan aku habis gak enak badan ya teman-teman Jadi belum bisa ngerjain pekerjaan rumah secara total gitu ya Ada mbak Sar juga sih Tapi kan mbak Sar harus nemenin di Elma Jadi kemarin-kemarin tuh lagi gak memungkinkan Untuk megang cucian Dan ini ruang TV-nya lumayan ya teman-teman Gak terlalu berantakan banget Itu di lantai ada buku Bekas Mas Zafran semalam belajar Sebenernya video ini Tadinya aku mau bikin part 1 sama part 2 gitu teman-teman Biar durasinya tuh gak terlalu panjang Tapi yaudah akhirnya aku satuin aja Karena ini kan Youtube ya Durasinya bisa panjang Gak seperti Reels atau TikTok Nah ini udah jam 5 pagi ya teman-teman Aku bukain dulu pintu sama jendelanya Di luar masih keliatan gelap banget ya teman-teman Karena lampu yang di teras juga udah aku matiin Tapi gak apa-apa ya teman-teman Insya Allah aman Karena disini kan daerah perkampungan juga Dan jam segini tuh udah banyak juga yang aktivitas Orang-orang juga udah pada berangkat kerja Sebagian yang kerja di pabrik ya Yang shift pagi Jadi gak apa-apa Ini aku buka ya Biar adem aja gitu hawanya Ini Mas Zafran belum bangun ya teman-teman Tapi kalau di Alma udah bangun Dan lagi ditemenin pak suami di kamar Yaudah biarin sekalian aku nitip sama pak suami Dan aku langsung aja gercep Beres-beres rumah Sama bikin sarapan Nah itu tadi jendela dapur juga udah aku buka ya teman-teman Lanjut aku mau beresin daerah sini nih Sekalian aku masuk-masukin ke lemari Peralatan makan yang udah bersih Lanjut teman-teman aku mau rebus air dulu untuk mandinya Mas Zafran nanti Sekalian buat isi termos juga ya Tapi sebelumnya ini pancingnya aku cuci dulu Dan untuk airnya ini aku pakai air keran aja ya teman-teman Ini tuh bukan PDAM ya Ini tuh air sumur Dan air sumur disini tuh Alhamdulillah jernih dan tidak berbau ya Insya Allah aman untuk dikonsumsi Beda sama kakaknya ya Kalau Mas Zafran itu mandi pagi harus pakai air anget teman-teman Apalagi mandinya tuh pagi banget ya jam setengah 6 Jadi ya gitu seringnya aku terbus air tiap pagi untuk mandinya Mas Zafran Oke deh teman-teman dari tadi voice over Ngomong terus lumayan capek ya Jadi ini aku terusin dulu beres-beres dapurnya Terima kasih telah menonton Nah kalau tadi wastafelnya tuh kosong dan udah bersih semua Ini tau-tau udah ada lagi aja ya Jadi ini bekas makanan yang semalem Jadi aku tuh semalem cuci piringnya tuh sebelum makan malam Jadi ya gini deh nyisa Jadi semalem tuh karena udah terlanjur capek ya Ngurusin di Alma juga Yaudah akhirnya aku tinggal aja Terus ini aku cuciin piring dulu sebentar Gak terlalu banyak sih Sambil nunggu airnya itu mendidih Terus sekalian untuk botol-botolnya di Alma Sama alat pumpingnya juga aku bersihin ya Aku cuciin Terima kasih telah menonton Nah airnya udah mendidih temen-temen Aku buat isi termos dulu Terus aku bikin kopi buat pak suami Aku juga pengen ngeteh rasanya Terus baru deh nanti sisanya buat mandi mas Zafran Dan ini sebenernya lagi dibangunin sama pak suami temen-temen Tapi biasa ya kalau anak kecil tuh dibangunin suka alat ya Ada aja gitu ya alasannya yang masih ngantuk lah Yang dingin lah Terima kasih telah menonton Oke kopi sama tehnya ini udah ready ya temen-temen Sementara smoothiesku stoknya tuh udah habis Dan aku tuh belum sempet ke pasar lagi untuk beli buah-buahan ya temen-temen Dan ini sementara mas Zafran udah lagi mandi ya Air panasnya udah aku tuangin ke kamar mandi Lanjut aku mau sterilin botol dulu nih temen-temen Alat ini tuh turun temurun Dari zamannya Kak Salwa, Mas Zafran, dan sekarang di Alma Jadi ini aku punya udah bertahun-tahun Dan masih awet banget temen-temen Kenapa ya aku tuh kalau voice over Kebanyakan ngomong temen-temen Habis gimana ya mungkin udah kebiasaan Dan kalau voice over ini kan kayak Kita lagi ngomong sendiri Jadi maksudnya tuh biar kayak gak terlalu sendirian aja gitu Oke temen-temen waktu udah semakin siang Dan ini aku gercep mau bikin sarapan dulu Ini aku mau racik bumbu dulu untuk nasi goreng Jadi kemarin itu pak suami pulang kerja bawa makanan Terus masih ada sisa nasinya lumayan banyak Sama ayamnya 2 potong Jadi aku mau bikin nasi goreng aja deh untuk sarapan Ayamnya aku mau sugir dulu Dan sebelumnya aku udah cuci tangan ya Kalau untuk bumbu nasi gorengnya juga udah aku blender Bawang merah, bawang putih, dan kemiri Bumbunya aku gak pakein cabai ya temen-temen Karena nanti kan Mas Zafran juga ikutan makan Oke deh kalau gitu Masak untuk nasi gorengnya Jadi ini gak usah di tutorial ya temen-temen Pasti udah pada jago kan Cuman bikin nasi goreng mah Ini karena masih ada sisa sayuran frozen temen-temen Jadi ini aku tambahin aja Aku tumis-tumis dulu sebentar Dan disini aku gak pake telur ya Lanjut aku masukin nasinya Dan aduk-aduk aja sampe rata Terus ini ayamnya jangan lupa dicemblungin Nah disini biar makin wangi Aku tambahkan 1 sendok makan minyak wijen Nah nasi gorengnya udah mateng temen-temen Lanjut kami mau sarapan dulu Ini aku ambilin untuk Mas Zafran ya Selesai sarapan langsung Mas Zafran juga berangkat sekolah ya Diantar sama pak suami Pak suami juga sekalian berangkat kerja Karena satu arah Nah ini aku udah selesai sarapan Dan aku mau langsung aja cuciin piringnya Terus ini mbak Sar juga udah dateng ya temen-temen Gak seperti ARTku yang sebelumnya Datengnya tuh siang banget Nah kalau mbak Sar ini Datengnya tuh lumayan pagi Jam 7 kurang 15 Ini lagi nyiapin air hangat juga Untuk mandinya di Alma Jadi kali ini mandinya sama mbak Sar Pokoknya kerjaan rumah sama momong Alma tuh Kita berdua tuh ganti-gantian aja temen-temen Mana yang sempet Mana yang bisa megang Pokoknya ganti-gantian Karena inget ada cucian bersih yang numpuk banget ya Di tempat sholat Jadi hari ini tuh aku males banget buat nyuci pakaian Jadi nanti aja deh aku nyucinya sore atau besok sekalian Terus ini aku lanjut beresin kamar dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Terus meja yang sebelah sini tuh Biasa aku gunakan untuk pumping temen-temen Dan itu alat pumpingnya bekas semalam Selesai beres-beres kamarku tadi Lanjut aku beresin kamarnya Mas Zafran Yang posisinya ada di depan Ini aku buka dulu jendelanya Karena dari tadi belum dibuka ya Ini sekitar jam 8 gitu temen-temen Dan di luar tuh keliatan udah terang banget ya Karena adik Alma lagi ada di kamarnya Kak Salwa Jadi kamar Kak Salwa gak aku beresin dulu Gampang deh nanti sorean aja Sampai jumpa di video selanjutnya Oke deh temen-temen Untuk dapur kamarku dan kamarnya Mas Zafran udah beres Sebelum aku megang cucian bersih tadi Ini aku rapihin dulu ya Meja TV-nya berserakan banget Barang dimana-mana Ini aku mau sapu-sapuin dulu bagian ruang TV Karena aku mau pasang karpet sama ngerjain lipetin cuciannya disini Jadi nyapu sama ngepelnya biar diterusin sama mbak Sar Kalau pas adik Alma-nya udah tidur Bersendak Sampai jumpa di video selanjutnya Bersendak 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 Aku gelar dulu karpetnya di depan TV teman-teman Aku mau lipatin baju-bajunya disini Oke deh teman-teman Mari kita mulai berkutat sama pakaian bersih Terus ini untuk yang pakaian dalam udah aku pisahin Jadi biar gak keliatan di video Ini udah aku sediain satu keranjang kosong teman-teman Dan yang satu lagi yang keranjangnya udah penuh itu Itu pakaian-pakaian yang nantinya bakal aku setrika Jadi sekian banyak pakaian ini gak aku setrikain semua ya Jadi ini sekalian aku lipatin dan sekalian pilih-pilih Mana yang cukup aku lipatin aja Kayak pakaian-pakaian harian atau daster Terus untuk yang perlu aku setrikain Langsung aku masukin ke keranjang Tapi kayaknya kalau untuk aku langsung setrikain hari ini Waktunya tuh kayak gak cukup Soalnya kan nanti harus jemput Mas Zephran juga Dan masak untuk makan siang juga ya Terus ngerjain ini juga lumayan capek ya teman-teman Jadi gak apa-apa deh ini aku lipatin dulu Dan untuk nyetrikannya bisa aku kerjain besok Jadi aku gak mau maksain banget ya teman-teman Nanti malah jadi sakit lagi Sementara Mbak Sar ini lagi bersih-bersih teras Sama bersih-bersih dapur Nyapu ngepel Mumpung di elmanya juga masih bobo ya Tapi biasanya sih kalau siang Boboknya tuh gak terlalu lama sekarang teman-teman Karena mungkin kan udah lumayan gede Tambah gede gitu ya Udah gak kayak bayi baru lahir Maksudku yang kerjaannya tuh bobo terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah teman-teman Akhirnya selesai juga ya Ini ada sidinya pasu yang nyasar satu Yang belum aku lipat Jadi tinggal spray aja Soalnya tadi kalau ngelipat spray Sambil duduk gak bisa ya Karena dia kan lebar Terima kasih telah menonton! Inilah teman-teman hasil lipetan bajuku Lumayan banyak gak sih teman-teman Belum lagi pakaian dalam yang belum aku lipatin Nah ini setrikaannya Ada dua keranjang teman-teman Termasuk punyanya di elma ya Ini aku kerjain besok aja ya teman-teman Aku udah lumayan loyok Aku istirahat dulu sebentar Terus baru nanti jemput Masyafran sekolah Terima kasih semuanya sudah menonton Sehat selalu ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax